Hai pecinta bonsai dimanapun anda berada pagi hari ini saya akan mereview bahanan bonsai asim Jawa lagi tapi sebelum itu Mari kita sahabat teman-teman dimanapun anda berada semoga kali ini teman-teman dimasih diberi kesehatan keselamatan panjang umur jadi mudahkan rezeki tentunya amin yang baru menemukan channel Pocabocantiso bantu like comment share subscribe Oke langsung saja ini saya memiliki bahan bonsai asim Jawa teman-teman liukanya mantap ya teman-teman nih ini saya ground kurang lebih 6 bulan lebih 7 bulan ini hampir sama yang kemarin liukanya bersama bersama juga on the rock on the rock juga kita tunggu syukur kali ini saya akan membongkar lagi ground yang paling atas ini teman-teman ini kita bongkar lagi kita lihat perakarannya aja dan pengharan pengharan cabang yang ini ini menutupi batang utamanya karena ini sudah lama banget tidak dikawat jadi yang seharusnya dia batang turun menjadi cabang bisa kita lihat temen-temen ini ini batang pertama yang ini batu liukanya terus ke atas ini ini seharusnya ke atas bukan kesamping ini ini sebenarnya cabang dulu karena ini nggak dikawat turun terlalu panjang dikawat turun ini malah menjadi cabang seharusnya ini cabang ini cabang-cabang ini seharusnya ke atas ini batang terusan liukan yang ini nah ini nanti kita pruning dan kelihatan jelas sekarang kita bongkar untuk groundnya ini kita arahkan untuk yang belakang itu terlampat sekali yang paling belakang ini sangat terlampat sekali pembesarannya karena terlalu subur yang ini dan ini agaknya terlalu rimbun sekali ini turun seharusnya ini ke atas nanti kita rubah keliukannya ke sini yang cabang kita fungsikan lagi lagi menjadi cabang bukan naik ke seperti ini ini sebenarnya cabang ini ya karena lama nggak dikawat seriukannya dulu ke atas sini sini turun sini akhirnya dia menjadi cabang seharusnya dia batang ini oke seperti itu si mak terus seperti apa prosesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya seperti ini teman-teman perakarannya ini ada liukannya ke sini liukannya ke sini ada satu dua tiga ada tiga empat ada empat cabang kita seperti biasa kita akan memotong akar ini kita biarkan biarkan dia menghilang dengan sendirinya ini masih saya kawat dulu agar dia sesuai dengan batu benar-benar melekat dengan batu kita akan melepas dulu yang awatnya ini teman-teman oke seperti ini ternyata sudah enam bulan kita keren seperti ini kita akan pruning kita akan pruning selamat menikmati 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 gelik selamat menikmati 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 selamat menikmati